Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dari channel Ariswandi Kali ini ketemu lagi di program baru di youtube Ariswandi Yaitu PDKT Saham PDKT Saham ini akan membahas seputar saham Kita melakukan PDKT yang manan Namanya juga PDKT Ketika kita ingin mengetahui seseorang Atau menyukainya pasti kita mengawali dengan PDKT Kali ini kita akan PDKT Saham PT Wir Asia TBK Yang baru saja Ipo Oke tanpa berlama-lama Kita masuk saja di PT Bursa Efek Indonesia Tentunya teman-teman bisa masuk Tentunya teman-teman langkah awal Silahkan masuk di Google Chrome atau Mozilla Terserah teman-teman saja Klik enter Kata kuncinya itu PT Bursa Efek Indonesia Nah setelah sudah masuk seperti ini Kita perbesar dulu Setelah seperti ini Kita klik saja PT Bursa Efek Indonesia Dan tentunya Apabila teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya Pasti sudah mengetahui Klik perusahaan tercatat Terus pilih profil perusahaan tercatat Nanti setelah muncul kondisi seperti ini Langsung klik saja Kata kuncinya Wir Nih Wir Asia TBK Dia baru saja Ipo Dan melantai Bursa Efek Initial Publishing Offering Dia ini Ipo pada tanggal 4 April 2022 Kalau saya tidak salah itu hari Senin Kalau tidak salah ya Setelah kondisi seperti ini Klik saja PT Wir Asia TBK Nah Nah disini kita bisa lihat Kita bisa melakukan yang namanya PDKT Pendekatan kepada PT yang ini Karena penting untuk investor Atau orang yang ingin mengetahui ini Kita disini bisa melihat detail profil perusahaannya Disini bisa kita lihat Namanya Kodenya Wir Asia Websitenya ada disini Tentunya Wir Asia ini Bergerak di Sektor teknologi Bidang jasa utamanya Jasa teknologi informasi Termasuk bidang multimedia Telekomunikasi periklanan Melalui perusahaan anak Serta periklanan Dia ini juga Sedang Dia bekerja sama dengan PT BRI Sama Mandiri Kita tahu bersama bahwa Wir ini adalah Salah satu perusahaan yang Sedang Melakukan Atau mengencarkan Itu Program lagi Apa namanya Metaverse Metaverse yang lagi tren Dia adalah salah satu Pengelolaannya Dan dia juga Bekerja sama dengan Bank-bank besar Seperti BRI dan Mandiri dan Masih banyak lagi Kita bisa lihat disini Situsnya NPP-nya Semuanya sudah jelas Dan disini kita bisa melihat Sekretaris perusahaannya Disini kita bisa melihat Susunan direksinya Direktur utamanya Pak Michael Budi Wirat Jatmo Kita coba Searchin Sapa nih Sosok Wirat Jatmo Profil Jadi Kita melakukan PDKT Inilah Sosok beliau Inilah sosok beliau PT.Wir Dan Sejarah Profil singkat Terus T.W.K Oke Mungkin bisa teman-teman Nanti cek profilnya Biar gak lama videonya Disini kita bisa melihat Pak Michael Budi Wiratmo Juga ini Mempunyai Instagram Coba klik aja Kata kuncinya Michael Disitu ada juga Dia lumayan aktif Ada David Tahir Kayaknya nih Seperti itu Orang terkaya juga Kayaknya nih Keluarga Dan disini kita bisa melihat Sesudahan Dewan Komisarisnya Ada Komisaris utamanya Adalah Pak Daniel Suryawijatmo Hampir sama juga Kayaknya dia keluarga juga Sama Pak Michael Dan disini Kita bisa lihat Komite auditnya Diketuai oleh Pak Agus Wijaya Sway Hadi Dan disini Kita bisa melihat Pemegang sahamnya Tentunya sangat banyak sekali Pemegang sahamnya Jadi menurut saya Ini juga cukup menarik Karena Pasti untuk mengambil keputusan Pasti melakukan banyak Pertimbangan Oleh Pemegang saham Tidak langsung Pada satu orang berpendapat Langsung ditirma Pasti banyak Apa namanya Saringan Saringan Atau Ide-ide yang dikeluarkan Pasti Tidak sembarangan Bayangin aja Ada PT Laut Biro Teknologi Sejumlah 28,25% Ada PT Wir global Kreatif Dan masih banyak lagi Kita bisa lihat disini Sangat banyak sekali Ada kayaknya 20 ini Masyarakatnya Sejumlah 21% Ini juga Lumayan kecil Jadi sangat Menarik Dan disini Kayaknya Hampir Semua Sesunan Direktur dan Komisars Menjadi pembengang saham Juga di PT Wir ini Kita Saya kasih lihat Dari atas pelan-pelan Ini pembengang sahamnya Lumayan banyak Dan Ini ada Beberapa Anak perusahaannya Dan akutan publik Yang mengauditnya Wow Sangat keren sekali Kwasi Minta jualan rekan Dan Coba kita cek Harga sahamnya ya Dan setiap Tentunya setiap Tindakan yang Dami perusahaan Pasti akan diumumkan disini Untuk dividen Pasti belum ada Karena dia baru Ipo Ini saya Public offering Mungkin ini Perjalanan sahamnya Kita bisa lihat Oke Dan kita lihat disini Saham PT Wir Saham PT Wir Tuh Dia Ara terus Jadi di Di istilah Saham itu ada namanya ARB Ada ara Ara itu adalah Auto reject atas Batas kenaikan maksimal Sementara ARB Dia auto reject bawah Batas maksimal turunnya Ini batas maksimal Dia naik 25% Kita bisa lihat disini Sahamnya naik terus Sudah naik Sejumlah 143,36 Tetapi kalau teman-teman Membeli di Ipo Itu kemungkinan Persentase Kenaikannya sudah Lebih 200% Karena Harga yang Di bursa ini Sudah 226 Sementara penawarannya Itu masih di bawah lagi Jadi kemungkinan Sangat Besar sekali Jumlah kenaikannya Dalam Waktu 5 hari Luar biasa ini PT Queer Asia Tentunya PT ini Sangat menarik Karena Bergerak di bidang teknologi Yang fokusnya itu Ke Seperti Metaverse Oke Mungkin itu Saja teman-teman Jika ada teman-teman Ada pertanyaan Silahkan Komen di bawah ini Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe See you And next video Salam PDKT Saham Sampai jumpa